selamat menikmati Nama saya Dini Fitriah, teman-teman manggil saya Tedini Saat ini kegiatan saya sebagai berumah tangga dari 4 orang anak Sehari-hari saya juga mengelola beberapa bisnis Yang saya pegang yang utama adalah bisnis fashion Yang saya beri nama Moza Indonesia di wilayah Bandung Kenapa saya terjun di bidang fashion? Karena memang fashion saya adalah fashion Saya memang suka fashion, saya suka dunia desain Apapun desain apapun Tapi kesininya lebih mengerucut ke fashion designer Jadi saya pikir ketika kita memiliki kelebihan Satu kelebihan tidak akan ada orang yang meremehkanmu Jadi ya sudah saya pilih di fashion designer ini Moza Indonesia itu waktu pertama kali launching di 2016 itu Mengeluarkan satu koleksi perdananya sebanyak 380 piece Sekarang mungkin hampir 10 ribuan piece Kayaknya 10 ribuan lah kurang lebih Ya kurang lebih karena sekarang memang situasinya seperti ini Untuk agen yang terdaftar saat ini ada sekitar 7 ribu agen Tersebar di seluruh Indonesia dan beberapa negara tetangga Satu bulan pernah lebih dari 17 ribu piece 17 ribu piece itu mungkin kalau nggak pandemi bisa lebih banyak kali ya waktu itu Karena memang waktu itu lockdown ya jadi beberapa negara nggak bisa ngirim Jadi beberapa tercancel juga Jadi yang masuk ke hitungannya itu sekitar 17 ribu Mungkin kalau nggak bisa sampai 20 ribu lebih lah Karena saya seorang designer Orang seorang designer ya pasti dia sukanya ngedesain Dan selalu ingin memunculkan yang baru gitu Mungkin benar kalau misal kita repeat-repeat-repeat produk-produk bestseller itu akan jadi uang gitu ya Tapi saya lebih suka menghadirkan item-item baru Menghadirkan koleksi-koleksi baru Jadi kesannya fresh terus gitu Sehari-hari Orang sih lebih mengenal saya sebagai Teddy ini itu owner moza ya Tapi sebenarnya saya punya beberapa lini bisnis yang lain Yang juga membuat waktu saya lumayan tersita Di samping saya urus anak-anak kan sekarang daring ya Saya juga jadi guru di rumah gitu Saya juga ada bayi masih menyusui Jadi ya memang karena bisnis dan fashion adalah passion saya Jadi meskipun sebegitu sibuknya Sambil ngisi training di mana-mana Ya saya tetap senang sih menjalankannya gitu Alhamdulillah sampai saat ini Karena memang saya membuat produk dari hati gitu Jadi saya tidak semata-mata bikin produk yang asal jadi uang Tapi memang saya buat dari hati Jadi Alhamdulillah produk moza diterima dengan baik Kendala Setiap bisnis pasti ada kendala ya Jadi tidak mungkin kita hindari Dan saya memahami itu Jadi dari awal bisnis ini dibangun Saya sudah tahu Apa saja yang akan saya hadapi Dan bagaimana kendala itu akan datang Jadi saya juga sudah mempersiapkan apa yang harus saya lakukan Kalau terjadi gitu Nah yang paling sering terjadi adalah Produk yang tidak bisa 100% sesuai dengan keinginan saya Reject Misalnya dari 1000, dari 2000 itu ada reject sampai 100 Bahkan kita pernah buat 1500 reject semua Pernah tuh kerugian lumayan lah Tapi ya memang manajemen resikonya harus sudah ada Harus kita siapkan juga Jadi Alhamdulillah meskipun pernah seperti itu Karena memang kita sudah mempersiapkan manajemen resikonya Ya sampai sekarang masih bisa berjalan Itu mah tidak bisa dihindari lah ada aja Untuk pendistribusian moza Indonesia sendiri Saat ini kita ada di keagenan Kita pakai sistem keagenan Ada distributor, ada reseller Tapi moza juga punya beberapa toko offline Yang di bawah pusat itu kemarin kita baru launching di Mikomol Sekarang lagi dibangun juga di daerah Arca Manik Yang gak jauh dari kantor Beberapa toko di beberapa kota juga punya agen-agen ada Jadi memperkenalkan moza Indonesia ke masyarakat Mudah-mudahan semakin merasa dekat gitu dengan masyarakat Kalau diprosentasekan mungkin offline-nya sekitar 30% Sisanya online gitu Fokusnya di online sih Karena sekarang mah jamannya online Apalagi pandemi ada perubahan pola belanja Ada perubahan daya beli masyarakat juga Kenapa saya dulu memilih bisnis fashion? Karena saya merasa bisnis fashion itu long lasting Gak ada orang yang gak butuh baju Selama kita bisa ngikutin perkembangan Saya bisa mengikutin trend Bisa mengikuti update trend sekarang apa gitu Warna apa gitu Itu insya Allah sih akan terus banyak penggemarnya gitu Akan terus banyak yang suka Selama kita mencari update ilmu Berusaha bagaimana memperkenalkan produk ini Sebanyak-banyaknya kepada orang luas gitu Karena kadang ada produk yang bagus banget Itu gak laku bukan karena orang gak suka Tapi karena ada orang yang memang gak tau bahwa produk itu ada Bagaimana kita bisa mengedukasi ke masyarakat Ke pelanggan pembeli gitu Bahwa moza ini memang pilihan terbaik gitu loh Moza ini enak dipake Moza ini cuttingnya nyaman gitu Karena ada baju yang bagus modelnya Karena enak kainnya tapi cuttingnya gak nyaman gitu Jadi moza ini paket lengkap Cuttingnya nyaman iya Kain pilihan udah jelas Saya gak pernah main-main soal material Karena saya sendiri pake gitu Saya harus menggunakan yang nyaman Anak-anak saya juga pake Soalnya saya juga pake Keistimewaan moza itu ada di instirasinya Mungkin kalo saya sebutkan soal produk DNA produk itu tidak bisa saya jelaskan ya Tapi kalo yang ingin saya sampaikan ke masyarakat semuanya Pelanggan-pelanggan moza adalah Bahwa moza ini punya pesan always inspiring Jadi saya ingin moza ini Memberikan inspirasi untuk orang lain gitu Menjadi wasilah untuk temen-temen yang baru mulai hijrah Jangan khawatir hijrah itu menjadi Merubah penampilan menjadi tidak menarik misalnya Tenang aja di moza ini insya Allah Hijrah pun kita masih bisa tetep style Masih bisa tetep cantik Masih bisa tetep percaya diri Itu sih yang penting sih percaya diri Karena sebagus apapun baju Kalo misal kita gak percaya diri Itu gak enak ngeliatnya gitu Tips untuk para pebisnis pemula Pebisnis fashion ya Pebisnis fashion itu tidak harus menjadi produsen fashion Sekarang percuma kita punya brand Punya brand bisa memproduksi tapi tidak bisa menjual Buat saya percuma Jadi fokusin dulu kita mau kemana goalsnya Kalo misal kita mau usaha cari duit dulu Yaudah lah kalo misal belum ada modal Kita bisa jualin barang orang dulu Kita bisa jadi reseller dulu Untuk temen-temen pebisnis yang sekarang sedang berjuang Jangan menyerah Jangan kecewa, jangan marah Kalo situasi saat ini tidak sesuai dengan apa yang temen-temen harapkan Selama kita masih berjuang, masih berusaha dan berdoa Insya Allah akan ada saatnya Allah memberi waktu yang tepat untuk kita mencapai kesuksesan Yang penting kita tetap berusaha berjalan Jangan berhenti apalagi berbalik arah Untuk temen-temen yang tertarik untuk bisnis fashion tapi bingung gimana mulainya Atau tertarik untuk menjadi reseller Boleh gabung di Moza Indonesia Kita menjual berbagai produk fashion muslim Dari mulai baju kerudung, dewasa dan anak, sepatu Insya Allah untuk belajar bisnisnya kita bimbing pelan-pelan Bareng-bareng sama-sama Dan jangan khawatir bahwa reseller juga bisa jadi miliader Silahkan temen-temen kontak di instagram moza.indonesia Atau nomor handphone 081-320-420-74 Untuk temen-temen yang mau tau update tentang saya Bisa follow atau add facebook saya di Nivi Tia Atau instagram saya di nivi.official Atau youtube saya di Nivi Silahkan temen-temen bisa mendapatkan berbagai inspirasi dari postingan-postingan saya Oke untuk temen-temen yang mau cari informasi tentang sharing-sharing bisnis Atau inspirasi-inspirasi bisnis Bisa di subscribe akun youtube cerita bisnis Insya Allah disana temen-temen akan merasakan banyak manfaat yang luar biasa Cerita bisnis, inspirasi pengusaha Indonesia